Intro Mungkin kedengerannya cukup asing di telinga kita Tetapi memang kejadian ini benar-benar terjadi kepada Timnas Indonesia yang berhasil membuktikan kualitasnya Ini bukan kisah dongeng belaka, karena ini benar-benar nyata Dimana Indonesia menjelma menjadi kekuatan yang tidak tertandingi Kualitas mereka dianggap berada di atas rata-rata tim elit dunia saat itu Terjun di ajang bergensi Gauthier Cup Memang merupakan salah satu ajang paling berkualitas untuk kelompok usia muda Pasalnya banyak sekali pemain hebat diorbitkan dari kompetisi tersebut Sebut saja nama-nama seperti Ibrahimovic, Ciroberto hingga Stabi Alonso Pernah menjadi bagian dari turunmen ini Nah Indonesia pun memperlihatkan kualitasnya sebagai tim paling diperhitungkan di ajang ini Dan hal tersebut diperlihatkan saat mereka mengalahkan salah satu tim kuat Eropa berasal dari Sweden dengan skor telak Bahkan salah satu pemain dari Timnas Indonesia berhasil mencetak pentrik Atau 5 gol dalam satu laga Saat itu pertandingan baru belum berjalan 3 menit Dennis Dias Himawan sudah mencetak gol pertama untuk Indonesia Dan secara mengejutkan Timnas Indonesia juga mencetak 10 gol lagi Hingga skor akhir menunjukkan 11-0 untuk kemenangan Indonesia Nama Egi menjadi pencetak pentrik pada pertandingan tersebut Dan sekaligus membuat dirinya memastikan diri sebagai top skor turunmen tersebut Dalam rekap sejarahnya Memang dari beberapa tahun terakhir Indonesia selalu rutin mengirimkan wakilnya ke ajang Gotiakab Bukan hanya sekedar berpartisipasi Indonesia juga mampu mencatatkan prestasi gemilang Menjadi juara Yakni pada turunmen Gotiakab tahun 2016 silam Saat itu Indonesia berhasil menerima juara Lewat Tim Asiop Apak Inti di Gotiakab kategori U15 Kualitas Gotiakab juga sebagai turunmen level junior terbukti Dari banyaknya pemain-pemain jebolannya Yang kemudian berkembang menjadi bintang sepak bola sukses di kancah internasional Selamat menikmati Selamat menikmati